Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membagikan tutorial memperbaiki baut bostrom yang doll seperti ini ya ini nah ini doll ini jadi bostrom ini masih bagus maksudnya itu asnya masih sepan sepan tidak oleng cuman ini baut pengikat pada rollnya itu doll semuanya los ngelos semua kalau biasanya itu ada yang mengakali ya mengakali ini dikasih murd dikasih murd dari belakang seperti ini kemudian dilas tapi karena ini cor ya ini biasanya nanti lepas rasanya kalau bukan las khusus stainless atau khusus cor biasanya lepas nah saya akan membagikan yang lebih rapi lagi ya dia mengembalikan ini lubang hidrat ini seperti standarnya oke langsung saja kita mulai kalau biasanya bostrom tokoan atau bostrom baut pada bostrom ini yang asli itu pakai yang elem ya pakai baut 14 kasar seperti ini kalau sudah seperti ini dan ini doll pengenangannya lebih mudah tinggal pakai yang namanya alat senai eh senai tap handtap handtap jadi diperbesar nanti diperbesar ukuran bautnya menggunakan baut 17an putih ini ini seperti punya yanmar ini yanmar pakai ini kalau iseki pakai ini yang biasa ya saya lupa ini kan lebih besar bautnya lebih kuat daripada yang pakai yang ini terus terang saya lebih suka yang pakai yang putih itu ya kalau ini kan perasaannya sih lebih cepat rusak ya kalau pakai ini kok nggak bisa fokus nah kalau lubangnya masih standar seperti ini misalnya ini kalau ini baut 14an sudah ngelos tinggal belikan saja handtap ini harganya 30.000 30.000 ya isi isi tiga ini tapi dipakai cuma satu aja nah hasilnya sih ada ya setangnya itu ada tapi kalau saya lebih suka saya last seperti ini ya seperti ini bengkel-bengkel lemnya seperti ini tinggal dihentap seperti biasa ini masukkan pelan-pelan sampai tembus udah nanti lubang bautnya akan cocok dengan baut putih seperti ini tapi kalau rusaknya sudah parah dan sudah diperbesar ya sudah diperbesar kemudian dol lagi jalan satu-satunya ini adalah memindahkan lubang seperti ini jadi ini dipasang dulu pada roll kemudian ditandai ya ini ditandai dipintai di tengah-tengahnya aja 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 seperti ini ditandai pakai spidol kemudian di bur untuk ukuran bur pertama di berkecil terlebih dahulu berkecil kemudian di bur ukuran eh 9mm mata bur ukuran 9mm usahakan pakai bur duduk atau seperti ini ya tapi kalau pakai bur tangan biasa usahakan lurus biar nanti baunya lurus kalau sudah di bur tinggal ini jadi kan hasilnya seperti ini nah seperti ini ini sudah saya buruk lagi kemudian hingga dihentap motornya itu pelan-pelan saja ya jadi diputar seret gitu kalau terlalu keras balikan lagi diputar begitu jadi jangan dipaksa nanti hentapnya patah terus jangan lupa dilumuri pakai oli biar alatnya awet ya seperti itu nah dan ini sudah jadi ya ini sudah bisa untuk diterat baut ini baut kunci 17 warna putih kalau bilangnya saya baut 11an putih gitu ini diteratnya diterat nanggung enggak enggak kasar tapi enggak halus jadi lebih besar ini bautnya nah ini kan sudah bagus ya sudah seperti semula lagi kalau lebih mau lebih awet biasanya saya baut dari belakang ya timurnya itu dari depan bahwa saya paksa dipati dibostrum jadi kalau rusak itu yang rusak bautnya terlalu dibostrum tetap aman biasanya saya agak lebih begitu Hai ini hentap tadi lupa ya ini ukurannya M10x1,5 oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kalau kurang silas bisa ditanyakan di kolom komentar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh